Inilah bukti bahwa cinta tak memandang fisik. Agustinus Tangke, pria asal Kapalapitu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan menikahi kekasihnya Agustina Duma yang sudah puluhan tahun lumpuh. Agustinus dan Agustina menikah di gereja Toraja Jemaat Ebenheiser Pongko, Lembang Bentengkado, Kapalapitu, Toraja Utara pada minggu, tanggal 31 Juli tahun 2022. Diketahui, pasangan ini menjalin hubungan kekasih kurang lebih tujuh bulan sebelum akhirnya menikah. Agustina tidak menyangka bisa menikah dengan pria normal selama hidupnya. Pasalnya, kedua kakinya lumpuh sejak 1997. Dengan dukungan orang-orang sekelilingnya, ia yakin mampu melalui hari-hari sulitnya. Awalnya saya juga tidak pernah membayangkan akan bisa menikah apalagi dengan seorang pria normal, karena saya memiliki kekurangan yaitu lumpuh di kedua kaki saya. Kata Agustina kepada Tribun Tanda Hubung Timur.com, selasat tanggal 2 Agustus tahun 2022. Saya terinspirasi teman-teman saya di grup disabilitas, mereka punya kekurangan, tapi banyak hal yang bisa mereka lakukan karena mereka punya kepercayaan diri yang tinggi, bisa kerja bahkan menikah dan punya anak, tambahnya. Anak dari pasangan almarhum Yunus Duma, dan Maria Parabusa ini mengaku berhenti sekolah sejak SMP karena keadaan fisiknya. Meski 24 tahun mengalami kelumpuhan, sebagai manusia ia juga mengharapkan cinta dari lawan jenisnya. Saya sudah 24 tahun lumpuh, sejak tahun 1997. Waktu itu saya berumur 13 tahun, ujarnya. Saya selalu berdoa kalau Tuhan pasti mengirimkan saya jodoh yang bisa menerima saya dengan segala kekurang dan keterbatasan saya, dan dengan caranya kami dipertemukan, kata Agustina. Ia bersama sang suami hanya terpaut umur 2 tahun, Agustina Duma kelahiran tanggal 1 Agustus tahun 1985 dan suaminya kelahiran tanggal 3 Juli tahun 1987. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!